Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jelaskan tentang rawatib yang status hukumnya adalah sunnah mu'akat Apa itu sunnah mu'akat? Sunnah mu'akat adalah solat sunnah yang dilakukan oleh Rasul dan jarang beliau tinggalkan Jarang ya, kalau gak pernah ditinggalkan jadinya wajib So, rawatib sunnah mu'akat adalah yang sering dilakukan oleh Rasul dan jarang ditinggalkan Kapan saja itu? Ayo dicatat dua rakaat sebelum subuh Dua atau empat rakaat sebelum zuhur Dua atau empat rakaat setelah zuhur Dua rakaat setelah maghrib Dua rakaat setelah isya Hanya itu yang sunnah mu'akat Yang lainnya itu sunnah biasa Teman-teman semuanya akan muncul banyak pertanyaan Pakai iftitah gak di rakaat pertama? Ya, iftitah itu pada semua sholat hukumnya sunnah saja Pakai iftitah boleh, tidak pakai, tidak apa-apa Apa itu sunnah? Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita So, tetap kalau bisa pakai iftitah saja ya Sama ayat pendek di rakaat pertama dan rakaat yang kedua Teman-teman inilah sholat rawatib Usahakan yang mu'akat, usahakan jangan ditinggalkan Karena apa fungsi sholat sunnah rawatib? Fungsinya adalah untuk menyempurnakan ibadah kita yang keliru Orang banyak salah paham Banyak orang melakukan rawatib itu hanya di masjid saja Antara azan dan ikomah dia lakukanlah rawatib dua rakaat Ya, nanti dia sholat berjemaah Lalu di rumah dia tidak lakukan Nah, saya mau sampaikan Justru rawatib itu dianjurkan lebih baik di rumah Di masjid, ya dianjurkan juga Tetap status hukumnya sunnah mu'akat Tapi kalau di masjid teman-teman tidak sunnah mu'akat Tidak melakukan rawatib Teman-teman ada imam loh Yang mengganti kesalahan amal teman-teman Lalu kalau di rumah teman-teman gak rawatib Siapa yang menggantikan kesalahan amal kita Tidak ada imam Maka rawatib lah yang menggantikannya Jadi tetaplah lakukan sholat sunnah rawatib Sunnah mu'akat Walaupun kita di rumah Misalnya kita sholat zuhurnya setengah dua Lakukan aja rawatib dua rakaat sebelum zuhur Lalu sholat zuhur empat rakaat Lalu sholat rawatib lagi dua rakaat Apa tujuannya menyempurnakan ibadah sholat fardu kita Kalau ada kurang-kurangnya Itulah fungsi sholat rawatib Makanya dia penting Kalau orang di masjid rawatib Di rumah enggak gitu ya Kalau mau dipilih lebih bagus di rumah rawatib Supaya bisa menggantikan kesalahan amal Kalau di masjid ada imam loh yang menggantikan Tapi bukan berarti di masjid jangan rawatib Tetap rawatib Ini hanya perspektif supaya teman-teman Bisa semangat melakukan rawatib Walaupun dalam keadaan di rumah Ada muncul pertanyaan nanti Bagaimana niatnya? Ya niatnya Sengaja aku misalnya sebelum subuh Sholat sunnah rawatib Dua rakaat sebelum subuh Lillah ita'ala Bisa dimuncul pertanyaan lagi Kok bahasa Indonesia Kak Nela? Ya saya berikan bahasa Indonesia Supaya kita lebih paham Emangnya boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh Sholat itu harus pakai bahasa Arab Dari takbir sampai tayat akhir saja Kalau niat boleh pakai bahasa Indonesia Oh saya terus mau pakai bahasa Arab aja deh Ya boleh juga Tidak masalah Ya Jadi lakukan kalau dia dua rakaat Lakukan seperti sholat subuh Ya rakaat pertama iftitah Kemudian al-fatiyah Ayat pendek Rakaat kedua al-fatiyah Dan dilanjutkan dengan ayat pendek Nah ayat pendeknya apa? Gak ada yang diutamakan Terserah lakukan apa yang dihafal saja Gak ada yang dihafal Kak Nela Yaudah Surat al-ikhlas saja Gak juga hafal Bismillahirrahmanirrahim Alif Amin Allahu Akbar Boleh juga Gak masalah Itu status hukumnya Sunnah saja Oke teman-teman Selamat melakukan rawatib Dimaksimalkan rawatibnya Untuk menambal kesalahan surat wajib kita Semoga bermanfaat Neluki disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh